Juga kepada Bapak-Ibu audiens dimanapun berada, semoga bisa menikmati sesi presentasi pada pagi hari ini bersama Bapak Rizal. Untuk itu langsung saja saya serahkan kepada Bapak Rizal untuk presentasikan materinya. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Bapak Rizal Farah Firdaus. Di sini saya penempatannya di Semarang. Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Ita yang sudah memberikan waktu kepada saya dan Bapak-Ibu semua yang sudah berkenan mengikuti, mau mendengar, mau belajar bersama pada seminar pada pagi hari ini. Untuk tema yang saya angkat pada pagi hari ini itu berjudul Perhatikan Kuletmu, Maka Menyalah Produksimu. Karena Bapak-Ibu semuanya mungkin masih memiliki banyak pelanggan yang sebenarnya memelihara ayam itu dari DOC. Jadi mungkin bisa langsung saja kita mulai. Mungkin slide selanjutnya. Untuk rumusan tercapainya puncak produksi telur itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di mana di sini saya rumuskan yang pertama itu ada genetik. Kemudian ada nutrisi, ada lingkungan. Lingkungan ini maksudnya perkandangan. Genetik, ditambah nutrisi, ditambah lingkungan. Namun faktor terbesar yang mempengaruhi suksesnya sebuah pemeliharaan kulet itu adalah manajemen. Makanya di situ kalau genetik itu hanya ditambah nutrisi, ditambah lingkungan. Kalau manajemen itu kan masuknya ke perkalian. Jadi memang manajemen ini sangat-sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya ayam nanti di fase layar. Baik, untuk genetik. Untuk genetik sendiri mungkin Bapak-Ibu semua di negara ini masuk beberapa jenis, beberapa strain. Ada isabron, ada highline, ada highsex, ada lohmar, ada nofogen. Dan di wilayah masing-masing mempunyai strain jagoannya masing-masing. Dan berjalannya waktu genetik ayam petelur di negara kita ini, kalau bisa disimpulkan, bisa dilihat di diagram yang sudah ditunjukkan, itu memiliki waktu pertumbuhan optimalnya masing-masing. Baik dari sisi organ, otot, rangka, organ reproduksi, itu mempunyai tabelnya masing-masing. Yang mana untuk genetik ayam saat ini itu produksinya bisa mencapai 95 minggu, dengan produksi bisa mencapai 96%. Kemudian masuk nutrisi, di mana di sini dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu ada fase starter, yang memiliki usia range 0-5 minggu. Kebutuhan nutrisi untuk fase starter ini, protein kasar yang diperlukan, itu rangenya di angka 20,5% dengan energi 2950-2925. Kemudian masuk fase selanjutnya, yaitu brower 1, yaitu di umur 6-10 minggu, di sini untuk protein kasarnya diturunkan menjadi 19%, yaitu dan energi 2850-2875 yang dibutuhkan. Kemudian masuk ke fase grower 2, yaitu usia 11-16 minggu, protein kasar yang dibutuhkan, yaitu 16% dengan kebutuhan energi 2700-2750. Kemudian di pre-layer, atau mungkin orang-orang menyebutnya fase-fase belajar beterlur, itu di usia 17-18 minggu, protein kasarnya itu kebutuhannya 17% dengan energi yang dibutuhkan 2700-2750. Kemudian untuk lingkungan, lingkungan di sini yang dimaksud adalah lingkungan perkandangan, di mana dibagi menjadi dua sektor, yaitu ada sektor konseptual, yang mana jauh dari pemukiman ternak lain, mudah akses, akses ini yang dimaksud adalah akses transportasi, baik dari mudahnya lewat, biar mobil pakan, atau mobil ayam, mobil akses itu bisa mudah untuk masuk, tidak mempersulit owner sendiri nanti. Kemudian air berkualitas, di mana maksudnya adalah mudah, bersih, dan banyak. Kemudian dari sektor struktural, yaitu ada jenis kandang, arah pembuatan kandang, zona-zona kandang, jarak antar kandang, ketinggian kandang, dan jenis atap. Kemudian masuk ke sektor penentu, yaitu manajemen, karena sebaik apapun ayam, pakan, dan kandang, kalau manajemen tidak diperhatikan akan nihil hasilnya. Di mana manajemen di sini saya membagi beberapa poin saja. Yang pertama itu dipastikan untuk kecukupan pakan, air minum terpenuhi baik kualitas maupun kuantitas di setiap umur ayam berdasarkan standar setiap stry. Kemudian rutin melakukan kontrol bobot badan untuk memastikan kondisi ayam tetap optimal di setiap waktunya. Di mana untuk PT Swadesi Chandra Suntosa ini memiliki produk yang bernama Amino Life untuk membantu ayam dalam mencapai bobot target badannya. Kemudian manajemen yang selanjutnya, berikan pencahayaan yang cukup, karena fungsi cahaya ini terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama, untuk merangsang napsu makan, kemudian juga bisa sebagai merangsang pertumbuhan perkembangan organ reproduksi. Di mana PT Swadesi Chandra Suntosa memiliki produk yang bernama Tolefit 10 plus SE untuk membantu ayam dalam menstimulus pertumbuhan organ reproduksi. Selanjutnya, untuk manajemen yang selanjutnya, menciptakan lingkungan kandang yang nyaman atau comfort zone, kondisikan kandang dengan sistem sirkulasi udara yang baik, jarak antar kandang minimal 1 kali lebar kandang, atur kepadatan kandang, semua ini dilakukan agar ayam merasa nyaman dan tidak stres. Dan apabila terjadi stres, PT Swadesi Chandra Suntosa memiliki produk sakti, yaitu yang bernama metabolase, untuk membantu ayam dalam meredakan heat stress dalam sekali pemberian. Lanjut, untuk manajemen yang terakhir, yaitu adalah pencegahan penyakit viral dan bakterial, pelaksanaan biosecurity ketat dan vaksinasi tepat. Sebelum divaksin, alangkah baiknya ayam berada dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi stres. Hal ini bertujuan karena kesehatan ayam akan berpengaruh terhadap kemampuan pembentukan titer antibody. Dan untuk PT Swadesi Chandra Suntosa sendiri, untuk masalah vaksin, kita mempunyai dua label, yaitu pertama VATRO yang berasal dari Itali, dan Biopam yang berasal dari Republik Ceko, yang mana dari segi kualitas mungkin bisa lebih diunggulkan karena dua produk ini menemukan produk import. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, barangkali ada saran dan pertanyaan, monggo dibuka sesi diskusinya. Terima kasih Bapak Rizal atas materi presentasinya, sangat menarik ya, dan banyak membahas pula tentang produk dari PT Swadesi Chandra Suntosa. Tapi mungkin di antara Bapak-Ibu audiens yang hadir pada pagi hari ini, Mas Aden yang penasaran tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Rizal, saya buka ruang untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan bisa. Ya, saya perkenalkan. Saya dari KSA Pak Tepi Joro, yang bertanya kepada Mas Dita Pak Rizal, dijelaskan tadi di PPT itu, dalam struktural pembuatan kandang itu, salah satunya harus memperhatikan arah dan ketinggian kandang, kira-kira boleh dijelaskan seperti apa panduannya, dan alasannya mengapa seperti itu ya? Terima kasih. Baik, mungkin bisa saya langsung jawab ya. Tadi pertanyaannya terkait, kenapa sih kita harus memperhatikan arah pembuatan kandang dan ketinggian kandang? Oke, baik. Mungkin saya jelaskan, untuk arah pembuatan kandang sendiri, itu sepertinya menghadap dari timur ke barat atau barat ke timur, dari pintu-pintu kandang ya, dari timur ke barat atau barat ke timur, yang mana tujuannya adalah supaya hari ketika sudah berada di pucuknya, apa, berada di, ketika matahari sedang di, lagi terik-teriknya siang hari itu, itu berada di posisi atapnya kandang, bukan berada di posisi samping kandang. Itu mengapa? Kenapa disarankan untuk membuat kandang itu menghadap dari timur ke barat untuk mencegah ayam ini terpapar langsung oleh sinar matahari yang menyebabkan heat stress nantinya. Dan untuk masalah ketinggian kandang, untuk ketinggian kandang sendiri, mungkin kalau untuk layer sendiri kan mayoritas di sini sistemnya adalah open-nya. Yang mana sebenarnya anjuran, umum pembuatan kandang itu memiliki ketinggian di angka 1,5 meter minimal, mana fungsinya adalah supaya amonia yang dihasilkan oleh ayam ini tidak naik dan malah mengganggu kenyamanan si ayam yang efeknya nanti keproduksi. Satu, yang kedua adalah fungsinya sebagai sirkulasi udara juga. Sehingga kembali lagi, amonia ini bisa kebawa udara dan keluar tanpa mengganggu ayam yang ada di dalam kandang. Mungkin itu yang bisa saya sedikit jelaskan. Bagaimana, Bu Safa, jawaban dari Bapak Rizal? Ada yang mau ditanggap? Sudah, Bu. Terima kasih, Pak Rizal. Terima kasih, Bu Safa. Saya masih membuka ruang bertanya bagi Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Saya, Mbak Ita. Ya, silakan Bapak Makmurli. Saya mau bertanya, terima kasih sebelumnya. Pak Rizal, saya ingin menyambung pertanyaan dari Mbak Safa, ya dokter Safa tadi, tentang posisi kandang ya. Yang ingin saya tanya lebih jelas lagi itu, itu yang disebut menghadap ke timur dan barat itu ayam yang menghadap ke timur dan barat atau panjang kandangnya? Yang saya ingin tanya. Karena kan, kalau misalnya tadi Pak Rizal katakan harus menghadap ke timur dan barat, berarti ayam itu dua kali kena panas. Yang satu sisi nanti kena panas di terbit di pagi hari, yang satu sisi pada saat sore hari. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Mungkin izin menjelaskan lagi ya. Jadi gini, Pak. Maksudnya, ini mungkin saya upamakan, ini kandang ya, Pak ya? Kandang. Yang saya maksudkan atas dari barat ke hadapan dari timur ke barat seperti ini, jadi dari pintu kandang. Yang mana tujuannya adalah ketika matahari sedang berada di posisi terik-teriknya, sedang panas-panasnya itu, tidak langsung mengenai ayam, karena akan masih terhalang oleh atap. Kalau pembuatan kandangnya dari selatan ke utara, maka ya ketika air, berarti dari sini ke sini ya. Kalau siang-siang kan berarti masih di sini posisi mataharinya. Itu, apa namanya, ya ketika matahari sedang terik-teriknya tadi, ya pasti akan langsung memapar ayam yang pertama. Terus yang kedua, apa namanya, itu dari sisi mataharinya. Terus yang kedua itu dari sisi arah angin juga, karena biasanya angin itu kan mengikuti jalur terbitnya matahari, seperti itu sih Pak. Jadi dari sektor, untuk efisiensi, ayam ini tidak terkena panas, tanpa perlunya kita harus menambahkan blower, apa segala macam gitu sih Pak. Jadi kita hanya memanfaatkan alam, memanfaatkan alam, kita mencocokkan kondisi alam dengan struktur kandang yang kita akan buat nanti seperti itu. Berarti yang menghadap timur barat itu adalah panjang kandang ya, bukannya... Panjang kandang. Oke, oke. Kalau panjang kandang saya setuju, kalau misalnya menghadap ke timur barat saya kurang setuju. Kalau panjang kandang oke, saya setuju. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Masih ada Bapak-Ibu yang mau bertanya, yang penasaran tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Rizal. Kalau tidak ada, terima kasih buat Bapak-Ibu semua yang sudah mau mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Rizal. Dan sebelum itu saya persilahkan Bapak Rizal untuk menyimpulkan materi presentasinya. Terima kasih. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah mungkin berdasarkan rumus yang tadi saya pernah dipaparkan. Banyak peternak itu sangat berlomba-lomba untuk mempercantik kandangnya, untuk mencari strain terbaik, untuk mencari formula pakan terbaik. Namun, mereka malah lupa. Sebenarnya, faktor terbesar suksesnya dari sebuah peternakan itu adalah eksekutornya. Di mana eksekutor di sini adalah baik dari owner, manager, maupun anak kandang. Maka dari itu, pentingnya keselarasan edukasi antara atasan dan bawahan itu supaya untuk tercapainya suksesnya produksi yang diharapkan. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Rizal atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah Bapak bagikan menjadi ilmu baru buat para peternak, terutama peternak-peternak pemula yang baru memulai membuka perkandangan dan sebagainya. Semoga dapat membantu semua para peternak yang sedang membuka peternakan pada saat ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rizal. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Audien semua. Itu saja presentasi pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat sejarah kembali kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.